Apakah pelonggaran protokol kesehatan di Arab Saudi berdampak aman bagi jemaah umroh? Kami akan bahas bersama Zaki Zakaria, Kabit Umroh Ampuri, dan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat sore, Pak Zaki dan Pak Diki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, pertama saya akan ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, Arab Saudi sudah melonggarkan protokol kesehatan di sana, khususnya bagi para pendatang. Bagaimana Ampuri melihat ini? Ya, ini kita hari ini mendapatkan kabar yang cukup baik ya, bagi umat Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia tentunya. Karena dengan begini, keberangkatan bagi calon jemaah umroh akan lebih mudah lagi. Arab Saudi, Alhamdulillah, pertadi malam, dalam surat edaran DACA itu per 5 Maret 2022 ya, sudah menjelaskan bahwa tentang pelonggaran prokes khususnya yang utama adalah dihilangkannya atau ditiadakannya karantina 5 hari. Yang selama mulai dari 8 Januari ketika Indonesia dibuka, itu diwajibkan. Nah, hari ini tentu buat calon jemaah umroh Indonesia ini kabar yang cukup baik. Selain itu juga, Arab Saudi tidak mewajibkan lagi PCR atau antigen kedatangan bagi seluruh wisatawan atau jemaah umroh yang masuk ke Saudi. Selain itu juga ada beberapa kebijakan prokes ya, seperti saf, dalam sholat, dalam masjid, itu juga sudah ditiadakan. Baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid-Masjid lainnya. Tentang masker dan juga social distancing juga sudah diperlonggar lagi. Nah, ini cukup baik untuk calon jemaah umroh Indonesia. Oke, baik. Pak Zaki, kita ketahui kan ada kebijakan pemerintah Indonesia juga yang mewajibkan bahwa jemaah umroh di sana juga mengikuti serangkaian protokol kesehatan. Apakah ini juga nanti akan diselaraskan kebijakannya dengan kebijakan Arab Saudi sejauh ini sudah ada koordinasi? Ya, tentu kalau kami dari asosiasi ataupun sebagai PPU tetap kejemaah itu akan terus mengsosialisasikan yang namanya prokes ya. Yang namanya, walaupun di sana mungkin di ruang publik sudah tidak diwajibkan lagi masker, kalau kita akan tetap terus mewajibkan jemaah-jemaah kita untuk taat prokes. Yang namanya social distancing, yang namanya masker, baik di masjid ataupun di luar masjid, kita akan tetap wajibkan. Ini informasi atau kelonggaran Arab Saudi jangan membuat kita lengah untuk mentaati prokes. Begitu. Baik, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, dari sisi epidemiologi, jika memang umroh nanti digelar tanpa karantina, kemudian tanpa PCR, apakah ini akan aman bagi jemaah umroh asal Indonesia? Ya, tentu ini sudah dengan perhitungan ya. Untuk diketahui, karena saya pernah di Jeddah ya, saya pernah di Komite Kesehatan. Dan Saudi adalah salah satu negara yang sangat terjadi dalam mengukur ya potensi. Ini disebut dengan salah satu mass gathering. Dan saya pernah terlibat dalam pengukuran seperti ini. Nah, kondisi saat ini di Saudi sudah jauh lebih memadai dari sisi keamanan, terutama vaksinasi. Bukan hanya di dua dosis, tapi tiga dosisnya itu sudah di 25 ke atas persen. Dan untuk diketahui, Saudi ini memilih jenis vaksin yang memang secara riset paling kuat. Dan ini yang saya kira harus menjadi catatan ini. Kebetulan ada Pak Zaki juga. Supaya jemaah kita yang ke sana itu harus booster. Booster itu wajib ya. Karena di tengah pelonggaran ini, kita juga harus menjaga, jangan sampai juga amanah ini menjadi celah karena ada pelonggaran di kitanya gitu. Dan sejauh ini, trend di Saudi sendiri memang sudah, angka reproduksinya sudah bagus sekali ya, di 0, sekian ya. Sangat sedikit. Dan test positivity rate-nya juga sudah di bawah 1%. Jadi secara pandemi sudah yang disebut katakanlah terkendali, bukan endemi, tapi terkendali. Ini sebuah kondisi Saudi saat ini. Tapi sebetulnya kan masih pandemi secara global. Nah, di tengah adanya kabar baik ini, tentu saya sepakat tadi Pak Zaki menyampaikan, kita harus tetap disiplin ya. Terutama bahwa jemaah kita yang datang ke sana, selain harus booster ya, saya menyarankan boosternya juga dengan messenger RNA, supaya ini juga memperkuat. Termasuk di sini, ya, yang namanya protokol kesehatan, sebetulnya kan sebelum pandemi, saya melihat jemaah haji kita, karena pernah di tenaga kesehatan haji, salah satunya di screen loh, memakai masker sepempat mil. Dari sejak saya jenis 2008-an ya, sampai saya masih melihat jemaah haji kita, termasuk yang disiplin, terutama mahir masker. Dan bicara kondisi di Saudi, ingat kita ini akan bertemu dengan banyak orang. Jadi, ini bukan hanya kenapa kita harus tetap disiplin, bukan hanya bicara COVID, dikandangkan ketingitis, ada macam-macam gitu. Nah, dengan adanya protokol kesehatan, ya bukan hanya melindungi dari COVID, tapi dari potensi penyakit lain. Nah, artinya sekali lagi, ini memang dari sisi kondisi Saudi sendiri, memang memungkinkan untuk dilakukan kolokra. Jadi, PD-nya itu bukan PD asal PD gitu, Mas Davi. Ada dasarnya, ada dasarnya yang kuat. Baik, tentu melalui kajian, dan juga ada ukuran dan parameter yang jelas begitu ya, Pak Diki. Baik, saya kembali ke Pak... Dan ini, sebelum lupa ya, Mas Davi, jadi kalau Saudi sebelum dia begini, dia itu konsultasi dengan WHO. Karena ada kajian namanya mass gathering, ada ukurannya gitu. Jadi, kalau keluar gini, dia sudah konsultasi dengan WHO. Jadi, saya sampaikan, karena saya pernah di Oki ya, ini bukan satu statement kondisi yang berbasis politik ataupun ekonomi, bukan. Tapi ada dasar secara indikator kesehatan yang kuat. Baik, saya ke Pak Zaki. Pak Zaki, kaitannya dengan vaksin tadi, vaksin booster, bagaimana para penyelenggara Umroh dan Haji ini memastikan para jamaah ini mendapatkan vaksin hingga tiga dosis. Dan apakah ada vaksin-vaksin jenis tertentu yang memang diwajibkan atau berlaku di Arab Saudi terkait kebijakan baru ini? Ya, terkait kebijakan baru ini, masalah vaksin masih diperlukan, yaitu yang diwajibkan adalah dua dosis ya. Dua dosis dengan vaksin jenis apapun. Artinya, empat vaksin yang disetujui Saudi dan juga vaksin Sinopak atau Sinovac. Nah, dalam sistem PISA, masih hanya diwajibkan dua vaksin lengkap itu saja dan tidak diwajibkan booster. Nah, oleh karena itu, bagi jamaah, banyak pertanyaan ya, dari regulasi baru ini, apakah sertifikat vaksin masih diperlukan? Nah, tentu masih diperlukan, karena dalam sistem PISA, masih memerlukan dua vaksin lengkap, apapun jenis vaksin yang sudah didapatkan bagi jamaah. Baik, artinya hanya diwajibkan dua dosis ya. Tidak mewajibkan tiga dosis termasuk booster. Belum ya? Ya, tidak ada kewajiban booster di sistem PISA umroh ya. Oke, oke. Saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini tentu disambut gembira, khususnya bagi para jalon jamaah tanah air. Namun, ketika berada di sana, dengan peraturan-peraturan yang tadi disuaikan, contohnya adalah tanpa karantina, kemudian di masjid juga, safnya sudah tidak berjarak lagi. Apa yang harus dilakukan oleh jamaah tanah air di sana untuk barangkali tadi, Anda katakan tidak boleh kendor, tetap harus waspada? Ya, betul. Tentu disini kita harus menyadari bahwa situasi di sana itu kan akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Ya, dengan status kondisi pandeminya yang berbeda-beda. Nah, tentunya kewaspadaan, kehati-hatian dengan menerapkan 5M, yang sama kita terapkan di sana. Itu kita jaga. Dan, walaupun memang betul tidak dibajikan yang 2 dosis, tapi saya sangat menganjurkan, kalau bisa melalui ampuri ya, jamaah kita itu booster sebelum ke sana, dan dengan messenger RNA. Nah, karena begini, dan Saudi itu sangat melihat yang bersenjur RNA. Saya jujur saja, karena walaupun ini sekarang sudah longgar, itu akan membuat, saya kira akan juga membuat pede-nya jamaah kita juga. Sepede jamaah kita. Dan artinya membelikan proteksi. Karena bagaimana, bukan Sinovac tidak bermakna, bukan, tapi banyak dari para penerima vaksin dari Sinovac jamaah haji kita, mungkin sudah banyak yang lebih dari 6 bulan, atau kan dibatas 6-7 bulan. Nah, apalagi ini kan sekarang, biasanya ini sudah mulai mau buka lagi nih, mungkin kan untuk umroh. Nah, ini saya kira kalau dimungkinkan, sudah sangat baik. Dan tentunya, satu hal yang mendasar, namanya kesiapan jamaah kita ke sana itu, ya sama untuk kondisi pandemi ataupun tidak. Ini bicara kondisi umum, kesehatan, kesehatan secara umum yang berisiko, yang tidak. Ini yang harus betul-betul dipastikan kondisinya itu sehat. Karena, kenapun ini yang akan membuat, kelancahan kita. Baik. Baik, saya ke Pak Zaki, Pak Zaki, singkat saja, ini tentu berdampak pada pengurangan kos bagi biaya jamaah umroh, karena tidak ada lagi biaya karantina, dan lain sebagainya. Apakah nanti akan dikembalikan, atau seperti apa mekanismenya? Mengenai pengurangan biaya, bagi program-program yang sudah dijadwalkan, tentu mungkin tidak akan ada pengurangan. Karena begini, ketika tidak, kita misalkan membuat program 12 hari. Nah, 12 hari ini, kita sebagian travel sudah membayar, bayar karantina yang lima hari ini. Nah, setelah dihapuskannya karantina lima hari ini, yang lima hari ini dialihkan. Jadi, dialihkan di Mekah ataupun di Madinah. Nah, tentu dengan begitu tidak ada perubahan kos yang signifikan. kecuali grup-grup baru. Nah, ini grup-grup baru yang sudah kita mulai rencanakan dari sekarang, yang sekarang ini kan sebelum dilonggarkan ini kan program minimal 12 hari, karena lima hari karantina. Nah, nanti mulai hari ini, kawan-kawan sudah mulai banyak yang memprogramkan program umroh lima hari, sembilan hari saja. Nah, ini tentu harganya berbeda dengan yang 12 hari yang sekarang. Nah, dengan ini otomatis mulai hari ini ke depan, untuk program-program baru, khususnya program yang sembilan hari, tentu akan berbeda dengan program yang 12 hari. Tapi yang sudah dijadwalkan 12 hari, karena tiketnya mungkin sudah pada isut yang dekat-dekat ini, tentu sudah susah di reschedule lagi. Jadi, tetap akan diberangkatkan 12 hari, tetapi mungkin yang asalnya lima hari untuk karantina, menjadi lima hari di Madinah ataupun di Mekah. Baik, baik. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap calon jamaah haji? Apakah sudah ada informasi mengenai, pertama, tambahan kuota, kemudian juga biayanya yang kami dapatkan informasi juga. Saat sekarang ini ada kenaikan biaya begitu, Pak Zaki? Ya, insya Allah kita optimis, dengan berlakunya pelonggaran prokes di Arab Saudi mulai hari ini, haji tahun ini pertama akan terselenggara. Masalah kuota berapa yang kita dapatkan, Indonesia dapatkan, atau negara-negara lain dapatkan, kuota internasional, ketika normal, sebelum pandemi itu, 2,5 juta, yaitu kuota internasional. Ketika pandemi ini, langsung menurun ya. Nah, untuk tahun ini, kita pernah mendengar ada skema yang sudah disiapkan oleh para muasasa dan juga kerajaan Arab Saudi, walaupun ini belum resmi, yaitu skema 20, 40, atau 60 persen dari kuota normal sebelum pandemi. Nah, yang terpenting adalah, kita sangat optimis, tahun ini, dengan dilonggarkannya, apa, prokes di Arab Saudi mulai hari ini, haji pertama akan terselenggara. Masalah kuotanya, kita tunggu saja, insya Allah tidak lama lagi, mungkin kerajaan Arab Saudi akan mulai mengumumkan, tentang haji internasional. Baik, Pak Zaki dan Pak Diki, ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan diskusi kita, namun sebelum itu, ada informasi, terkait sejak Februari, tahun 2022, ribuan jemaah umroh Indonesia, terpapar COVID-19, usai pulang dari Tanah Suci, namun pemberangkatan umroh, tetap berlanjut. Usai beribadah ke Tanah Suci Mekah, ribuan jemaah umroh Indonesia, terkonfirmasi terpapar COVID-19. Jemaah umroh yang tiba dari Arab Saudi, langsung menjalani tes PCR, dan hasilnya, lebih dari 2.000 orang positif COVID-19, hingga Februari lalu. Menurut data Kementerian Agama, rata-rata jemaah umroh, yang terdeteksi positif COVID-19, tidak menunjukkan gejala. Mereka yang terkonfirmasi positif, menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta, dengan durasi hingga 7 hari. Himpunan penyelenggara umroh dan haji, memperkirakan, para jemaah umroh terpapar virus corona, saat pulang ke Tanah Air. Salah satu penyebabnya adalah kelelahan, dan tidak menjaga protokol kesehatan, dengan ketat. Namun banyaknya, kasus positif COVID-19, yang menimpah jemaah umroh, tidak membuat Kementerian Agama, menghentikan penyelenggaran umroh ke Tanah Suci. Namun dengan catatan, pengendalian protokol kesehatan terhadap jemaah, dilaksanakan secara ketat. Ya, Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita bersama Pak Zaki dan Pak Diki. Saya ingin ke Pak Diki, Pak Diki tadi disebutkan bahwa, jemaah umroh ternyata banyak yang terpapar COVID-19, ketika sedang menjalankan ibadah di sana. Nah, jika memang prokes ini dilonggarkan, bukankah potensi penularan yang terjadi di sana, justru akan semakin besar, Pak Diki? Ya, tentu, data yang disampaikan tadi kan ketika Saudi dalam peledakan besar, dan itu baik itu Delta maupun apalagi Omikron. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang mengagetkan data. Dan sekarang, perubahan dari dunia ini, termasuk nanti di Indonesia, di Saudi semua, termasuk di sini, di Australia. Kenapa ini dilonggarkan juga? Di sini pun sama. Karena nanti yang akan kita lihat adalah kasus kesakitan. Jadi, kasus terinfeksi dengan kesakitan itu beda, Mas David. Kalau kesakitan ke rumah sakit, dilawat parah, dan kematian, itu yang akan jadi indikator. Nah, saat ini, itulah sebabnya kenapa vaksinasi statusnya menjadi sangat penting, yang orang yang terpapat ini, bukan harus terpapat ya, dengan, benar-benar dia sudah berupaya dengan segala macam, akhirnya terpapat, itu dia akan berjalan ringan, atau bahkan tidak bergejala. Nah, ini memang kondisi yang nanti ke arah endemi, epidemi, terkendali, itu akan seperti itu. Nah, namun tentu kita akan melihat, harus berubah, bahwa trennya makin menurun. Dengan cara apa? Ya tadi, kedisiplinan dari semua pihak. Nah, kita ingin juga menunjukkan, supaya nanti kuota kita, yang sama yang banyak itu tidak kecil ya. Karena saya optimis, tahun ini kecenderungannya haji akan dilaksanakan. Karena secara potensi ancaman, sudah jauh lebih lemah ya saat ini. Nah, tapi tentu, kalau kita misalnya, kasusnya banyak, kan ini akan jadi pertanyaan, oh ini seberapa jauh kesedisiplinan kita. Walaupun itu mungkin tidak banyak yang parah, dan ini ya, apalagi yang fatal. Tapi itu kan menunjukkan, kita, ya ini andai ya, kalau tidak seperti itu, dia akan jadi pemikiran untuk saudara. Nah, inilah kesempatan kepercayaan ini, kondisi yang menguntungkan ini, kita jaga ya. Dengan cara ya tadi, bahwa orang yang berpergian ini, ya sudah betul-betul dalam status, bukan hanya dua dosis saja, tapi masih dalam proteksi. Saya sarankan, kalau sudah lebih dari enam bulan, jangan tunda, udah booster aja. Booster aja. dan itu jadi satu syarat ya menurut saya, supaya kita juga sebagai pengirim, sebagai negeri pengirim, kan ini bisa menunjukkan, ya kita juga mengamankan jamaah kita. Nah, ini yang akan sangat membantu. Baik, baik. Pak Zaki, jika jamaah yang berangkat ke Arab Saudi ini, sudah tidak lagi diwajibkan karantina, bagaimana jamaah yang kembali ke Indonesia? Kemudian jika ada jamaah yang mungkin terpapar COVID-19 di sana, apakah mekanisme pengamanannya atau penanganannya masih sama? Ya, memang kita akui, Januari sampai awal Februari, positive lab jamaah umroh ini, memang cukup tinggi ya. Ini karena memang dihulunya, di Arab Saudi, Januari ini sampai pernah 6 ribu. Tetapi per hari ini, datanya hanya 300. Itu pun menurut Pak Konjen, dari awal, dari Januari, di Arab Saudi ini, untuk Mekah dan Mandinah ini, tidak banyak yang, apa namanya, kasus hariannya. Nah, ini terus menurun. Nah, kita punya data, karena hampir setiap 2 minggu, asosiasi terus berkoordinasi dengan BNPB, Satgas, dan Kemenkes, Kemenak. Nah, kita punya data, trend positive rate ke pulangan umroh, mulai dari awal Februari ini, terus menurun. Bahkan, di tanggal, sekitar tanggal 10 Februari ini, hanya 16 persen saja. Nah, kita optimis, dari awal Februari, sampai ke, apa namanya, sampai ke sekarang, ini akan terus menurun. Karena, menurut Bapak Presiden, kan, kalau di Indonesia, puncak Omikron ini, pertengahan Februari. Nah, ketika sudah puncak, tentu akan melandai. Begitupun Saudi, pernah 6 ribu, ketika sudah puncak, terus melandai. Amerika, pernah 1 juta, di awal Januari, sekarang hanya 17 ribu. Itu artinya, Omikron ini, mungkin, mohon maaf, Dr. Diki, kalau saya, seorang awam, gitu ya, melihat, dan banyak membaca, ketika sudah memang, memuncak, akan terus melandai. Ini dibuktikan dengan Australia, yang sudah membuka diri, Inggris sudah membuka diri, Amerika memang, gak pernah, apa namanya, gak pernah ini ya, karantina ya, untuk kedatangan, selama, apa namanya, Omikron ini. Nah, tentu kita optimis, bahwa kedatangan Umroh, ketika di hulunya, yaitu di Saudinya, sudah melandai, kita optimis, dan berbasiskan data, akan terus menurun, positif rate, bagi jaman Umroh. Kalau Januari, betul, kita bahkan, sempat sampai, pernah 60%, jamah Umroh, positif ya. Nah, ini cuma harapan kita, satu aja. Satu yang pertama adalah, ketika pulang, kalau bisa, jangan langsung di, apa namanya, jangan langsung di PCR, tunggu satu hari, istirahat, karena kegiatan satu hari, menjelang kepulangan ini, jamah Umroh, banyak kegiatan, bahwa fadah, belanja, perjalanan, gitu kan. Perjalanan juga cukup panjang. Nah, itu saja. Baik, baik, tentu harapan kita bersama ya, tentu ini kabar baik, khususnya bagi calon jaman Umroh, tanah air, dan kita sama-sama berharap, bahwa ibadah haji nantinya bisa terlaksana dengan baik, dan aman, dan bisa segera dilakukan. Terima kasih, terima kasih, Pak Zaki Zakaria, Pak Diki Buniman, juga terima kasih, sudah bergabung bersama kami di Anya Sore. Selamat sore.